Meriahkan hari jadi ke-18, Museum Batik Pekalongan berkolaborasi dengan Museum Luar Daerah menggelar pameran pustaka Dwi Pantara. Pameran yang berlangsung selama 3 hari dimulai pada tanggal 24 hingga 26 Juli 2024. Memeriahkan hari jadi ke-18, Museum Batik Pekalongan berkolaborasi dengan Museum Luar Daerah menggelar pameran pustaka Dwi Pantara. Pameran yang berlangsung selama 3 hari mulai 24 hingga 26 Juli menyuguhkan sensasi pengalaman night at the museum. Sebab pameran tersebut dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 21 waktu Indonesia Barat dan pengunjung juga bisa menikmati aneka kuliner yang disediakan oleh beberapa UMKM. Pameran pustaka Dwi Pantara dibuka langsung oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Jonet didampingi Ketua TPPKK Kota Pekalongan Inggit Soraya pada Rabu malam 24 Juli. Pihaknya memberikan apresiasi kepada Museum Batik Pekalongan di usia saat ini terus berinovasi dan berkiprah untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Tidak hanya batik, seperti pada pameran pustaka Dwi Pantara ini, Museum Batik melibatkan beberapa museum daerah lain untuk turut memamerkan koleksi lain, bukan batik. Wali Kota berharap anak-anak muda dapat terus mempelajari, memahami filosofi masing-masing daerahnya, karena generasi mudalah yang akan melestarikan, menjaga, dan meneruskan keberadaan warisan budaya itu. Di bahasa, karena di sana kan ada tujuh bahasa, yang bahasa itu yang bisa menerjemahkan tulisan dan sebagainya, itu juga sudah semakin langka. Nah ini menjadi tugas kita semua, supaya warisan budaya kita ini tidak punah. Anak-anak muda, tugas kita anak-anak muda juga harus mengerti, harus mempelajari, dan harus memaham akan filosofi-filosofi. Sementara itu, Kepala Dinparbutpora Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono menambahkan, pameran Pustaka Dewi Pantara ini menampilkan koleksi dari lima museum, antara lain Museum Ranggawarsita, Museum Negeri Sumatera Utara, Museum Sonobudoyo, Museum Kekayon, dan Museum Tosan Aji. Pameran ini berbeda dari sebelumnya, sebab menyuguhkan sensasi menikmati suasana museum batik di malam hari, yang belum pernah dirasakan oleh masyarakat. Irva Febriadi, Batik TV melaporkan.